Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok 2 akan mempersentasikan yaitu tentang sistem kekeluargaan dan bentuk-bentuk perkawinan adat Kami dari Kelompok 2 beranggotakan 3 orang Yang pertama saya, Calvin Pratamar Diansyah Dan yang kedua saudara Muhammad Noval Mutauqin Dan yang ketiga saudari Nurlayli Fatimah Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faizur Rahman MHI Hukum adat kekerabatan atau kekeluargaan Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat Kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya Kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya Dan masalah perwalian anak Jelasnya, hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sana Berdasarkan pertalian darah, sekuturunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat Sistem kekerabatan Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat di Indonesia Didasari oleh faktor genealogis Yaitu suatu kesatuan hukum Yang para anggotanya terikat sebagai satu kesatuan Karena merasa berasal dari moyang yang sama Dapat disimpulkan Bahwa sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan Atau diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut Ya, kali ini saya, Mau Nefal Mutakin, akan melanjutkan presentasi dari saudara Calvin Berikutnya, menurut Prof. Bhusar Muhammad Keturunan dapat bersifat lurus Apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain Misalnya, antara bapak dan anak Antara kakek, bapak dan anak Disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak Dilihat dari kakek, bapak ke anak Sedangkan disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek Menyimpang atau berjabang Apabila antara kedua orang atau lebih terdapat Adanya ketunggalan leluhur Misalnya, bapak ibunya sama Saudara sekandung Atau kakek nenek Dan lain sebagainya Dalam kelompok masyarakat Jenis sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga kelompok Yang pertama, sistem kekerabatan parental atau bilateral Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi Bapak ibu Dimana kedudukan laki-laki dan perempuan Tidak dibedakan Dan kekerabatan ini berlaku perkawinan bebas Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah ibunya Dalam sistem kekerabatan parental Kedua orang tua maupun kerabat Dari ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan Yang sama baik Yang sama baik tentang perkawinan Kewajiban beri nafkah Penghormatan Perwarisan Dalam susunan parental ini Seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan Secara langsung oleh perkawinannya sendiri Maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya Memang kecuali perkawinannya antara ibu dan ayahnya sendiri Sistem kekerabatan ini diikuti masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi Sistem kekerabatan patrilaneal Sistem kekerabatan patrilaneal itu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki lebih utama dibanding anak perempuan Bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak patrilaneal Sistem ini berlaku adat perkawinan jujur Biasanya diikuti oleh masyarakat Alas, Sumatera Utara, Gayo, Tapanuli, Batak Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung, Pepadun, Bali, Lombok Sistem kekerabatan patrilaneal Yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis ibu Dimana kedudukan anak perempuan lebih unggul dibanding anak laki-laki Memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keturunan menurut garis ibu hal Mana yang menyebabkan misal dalam masalah wasran jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak Dan sistem ini umumnya berlaku perkawinan semenda Sistem kekerabatan patrilaneal biasanya diikuti masyarakat Menangkabau, Kerinci, Semendo, Dalam Gorung, Sumatera, Selatan, Lampung, Paminggir Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan adat Pertama perkawinan jujur atau Bridge Give Marriage Merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan uang atau barang jujur Namaran kepada pihak perempuan Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah Oleh karenanya terjadi kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut Perkawinan jujur dijumpai pada menjaga patrilaneal Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal Artinya istri bertempat tinggal di gedungan suami atau keluarga suami Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang seklan atau semarga Kedua perkawinan semendo atau suitor service marriage Suitor service marriage Perkawinan semendo Suitor service marriage Pada hakikatnya bersifat matrilokal dan exogami Matrilokal berarti bahwa istri tidak berkawajiban untuk bertempat tinggal di gedungan suami Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan derat Dimana perempuan sulit mendapatkan jodoh Atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur Perkawinan bebas atau exchange marriage Dalam bentuk kawin bebas Tidak menentukan secara tegas Dimana suami istri Akan tinggal Hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami Artinya suatu anjuran terkawin dengan warga kelompok gerabat sendiri Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Laili Selanjutnya Sembilan bentuk perkawinan adat yang lain menurut adat Red Yang pertama perkawinan adat mengabdi Lanjutan dari perkawinan jujur yang tertunda Pengabdian hingga jujur itu terlunasi Biasanya suami bersama istri akan bekerja pada orang tua istri Anak-anak mereka masih berada di pengawasan mertua Dan masuk dalam marga atau klan dari mertua laki-laki Praktik hukum adat perkawinan ini Dikenal di Batak dengan Mang Diding Di Bali dengan sebutan Nunggonin Dan di Lampung dengan istilah Ering Bali Yang kedua Perkawinan meneruskan Merupakan kelanjutan perkawinan jujur Sehingga tidak perlu adanya pembayaran jujur kembali Perkawinan ini terjadi karena istri yang pertama meninggal Dan dikawinkan dengan saudara perempuannya Di Tapanuli Perkawinan meneruskan ini disebut dengan Mangabia Sedangkan di Jawa dikenal dengan Karangwulu Yang ketiga Perkawinan mengganti Merupakan kelanjutan perkawinan jujur Dan tidak perlu adanya pembayaran jujur Namun terjadi pada perkawinan kedua Karena suami yang pertama meninggal Sehingga dikawinkan saudara laki-laki dari suaminya Di Tapanuli Perkawinan mengganti ini disebut dengan Paraikhan Di Palembang dengan ganti tikar Dan di Jawa disebut dengan Medun Ranjang Yang keempat Perkawinan mengambil anak Perkawinan mengambil anak pada konsep patrilineal Ini terjadi karena hukum adat perkawinan Memperkenankan seorang ayah mengambil anak laki-laki Untuk dikawinkan dengan anak perempuannya Dengan maksud agar pria itu menjadi anaknya sendiri Beserta keturunannya mengikuti marga atau klan mereka Karena adanya pembayaran jujur Maka menantu dan keturunannya Resmi lepas dari klan marganya semula Hal ini banyak terjadi di Sumatera Selatan Yang kelima Perkawinan semendo Bentuk perkawinan adan semendo Banyak terjadi pada masyarakat matrilineal Yaitu mempertahankan garis keturunan ibu Tidak ada pembayaran jujur dalam perkawinan semendo Suami dan istri masing-masing tetap dalam klannya Hanyalah keturunan mereka Yang akan masuk keluarga istrinya Maka bapak tidak punya kuasa pada anak-anaknya Selanjutnya yang keenam Perkawinan mangguh kaya Bentuk perkawinan antara pria kaya dan perempuan miskin atau sebaliknya Perkawinan ini disunda disebut dengan ngalindung kagelung Perkawinan antara perempuan kaya dengan pria miskin Harta guna kaya dikuasai oleh pihak istri Sedangkan kedudukan suami hanya mengabdi untuk kepentingan istri Yang ketujuh Perkawinan gantung Bentuk perkawinan adat gantung ini terjadi karena calon istrinya masih anak di bawah umur Sedangkan si pria sudah dewasa Selama waktu tertentu atau karena belum cukup umur Maka calon istrinya atau anak di bawah umur tadi Belum diperkenankan untuk bercampur dengan suaminya Di sisi lain keberadaan suaminya sebagai menantu adalah tenaga gratis bagi keluarganya Yang kedelapan Perkawinan berkawinan lari Dalam bentuk perkawinan adat ini ketika seorang pria diam-diam telah mengadakan sepakat dengan perempuan untuk kawin lari atau diam-diam laki-laki membawa lari perempuan atau perempuan datang sendiri ke tempat laki-laki Terima kasih Sekian dari kelompok kami Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih